Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau unboxing bareng-bareng yang aku beli Karena sekarang tuh aku lagi nge-redecorate seluruh isi rumah Berhubung sekarang kita tuh lagi lockdown again selama satu bulan Aku juga kemarin baru keluar dari, you know, like mental problem So, aku pikir kayaknya ini aku butuh banget untuk nge-redecorate rumah Jadi aku punya situasi baru, suasana baru Dan emang kayaknya karena shopping wallet juga kali ya So, buat kalian yang suka konten dekorasi Kalian bisa stay tune dan jangan juga lupa klentik subscribe Now, ini bareng-bareng yang aku beli Ini sebenernya kayak random gitu untuk nge-dekorasi ruangan-ruangan mana aja Cuman aku pikir ini udah lumayan banyak sih untuk di-unboxing Dan kalau misalnya aku bakal nge-unboxing di satu video Kayaknya bakal kebanyakan deh So, kayaknya aku akan bikin beberapa part Buat kalian yang suka nge-unboxing-unboxing, langsung aja Oke, first thing first Ini ada box Wow, panjang banget So, kita butuh gunting Oke, so kita Kita buka isinya apa Jujur aku tuh banyak banget yang lupa aku beli apa-beli apa Karena ini tuh belinya dari berbagai tempat Dan udah dari kayak sebulan yang lalu udah dikumpulin gitu Jadi kayak, aduh ini apa ya, ini apa ya Malah aku excited sendiri Ulaala, apakah ini Bayangan kertas Apa ya kok galak Oh, anjir Bareng yang dibeli cuman sekecil ini Tapi boxnya rame banget Oke, so dari Amazon Aku beli Ini tuh pampas ya Kalau disini bilangnya Aku gak tau kalau di Indonesia bilangnya apa Jadi kayak tanaman gitu Ini aku akan taro gambarnya disini Kayak gitu Ini harus ditaro dulu di luar Jadi dia kayak ngembang gitu guys Ini sekarang masih kayak gini Tapi nanti dia bakal ngembang kalau ditaro di luar Ini ada 15 pieces Nanti harganya aku taro juga disini Aku lupa, ngerti ada berapa harganya Oke, next ini ada dari IKEA Tada, tadaaa Again, paper Bang Ini kayak Wah, buang sih Oh, ini untuk kayak penutup bunga gitu guys Ini aku akan bakal taro di shelves gitu Kayaknya aku akan beli yang lebih besar deh Karena ada dua ukuran So, ini dia kayak gini lucu banget Cute, cutie Aku juga beli Ini apa ya Oh, ini lilin Ini lilinnya Bisa juga ditaro di dalam si Toplessnya ini Nanti kalian liat dekorasinya Kalau udah jadi Karena ini bakal aku taro di ruang tamu So, yeah Oke, next Oh, ini untuk tempat lilin Karena kemarin aku beli lilin Dan kayak gak ada alasnya gitu So, ini kayak clear glass gitu Untuk alasnya lilin Lucu banget Dan yang terakhir Aku beli tanaman palsu Karena, tuh bihanes guys Aku gak bisa ngerawat tanaman Dia tuh kayak panjang gitu loh yang merambat Ini juga mau aku taro di ruang tamu Kayaknya ini kebanyakan rata-rata untuk di ruang tamu ya Tuh Oke, next Ini ada sarung bantal Ini tuh dari Ikea Eh, no, no, no Ini tuh dari H&M Home Dan ini tuh lucu banget Tuh liat ada pom-pomnya gitu Ini warna putih Ini juga nanti mau aku taro di ruang tamu Tiiiitul Aku beli satu Dua Tiga Jadi, harusnya dimana aku tuh beli empat Kenapa aku beli tiga Jadi kayak dua di kanan, dua di kiri Yaudah lah ya Mau beli lagi udah gak ada Soalnya kayak waktu itu ini tuh lagi booming gitu Yang ada pom-pomnya Paling kan sekarang kayak lagi winter Oke, ini dari Amazon Ini gimana bukanya ya Oh Oh Oke, so ini adalah Alarm Jam alarm gitu Aku pikir tuh kadangnya dia lebih besar daripada ini loh Soalnya di foto reviews-nya agak gede Ternyata aku tertipu Tertipu, aku tertipu Oke, by the way Jadi nanti kalau misalnya aku pasang Dia kayak gini Lampunya putih Tuh 10.30 Waktunya makan Terus nanti di belakangnya Dia kayak ada Apa sih Yang kayak tombol-tombolnya gitu Jadi ini kayak juga radio Tapi juga bisa untuk nge-charge Jadi nanti ini aku akan taro di samping Tempat tidur aku Kayak di meja gitu So Ya Next, aku beli Ini apa? Oh Ini dari B&M Aku beli Cushion bath pillow Jadi nanti sambil aku kayak random gitu Ini tuh kayak buat bantalnya gitu loh Tuh Ini bisa Dilengketin Tiduran deh Kayak gini Kayak gitu Next, random Sorry Kemarin aku tuh ke Starbucks Kemarin aku beli dua ini Karena aku dan Bang Bangs itu suka banget minum ice coffee So Aku beli dua botol Starbucks Ini bukan botolnya Kayak cut Kayak tempat minum Whatever Oke guys Next, ini random banget Jadi sebenernya kemarin tuh aku lagi nyari Peralatan-peralatan rumah You know, like decoration Tapi aku ngeliat ini Taraaa Waktu aku masuk Dan Oh my god Guys Hitam Putih Together Like This is so me Like Oh my god Oke, so Aku gak bisa ninggalin ini So aku langsung ambil Tuh Lucu banget kan Aku beli Ini apa sih? Random banget Oh Ini pita Untuk bungkusin kado natal Aku beli Bunga Sama vase gitu Aku liat di youtube Ini kayaknya lagi in banget Bukan lagi in Saya emang udah dari in dari kemarin-kemarin Oke Next Selanjutnya Wuh Ini berat sekali Ini ada lilin Lilin dari Primark Sebenernya aku gak terlalu suka vanilla Cuman karena packaging nya lucu Tuh Jadi aku pikir yaudahlah ya Hmm Next Back to pompom Ini adalah Tukur Grugur Ini lucu banget gak sih? Ini tuh soft banget guys Ini tuh lembut banget Kayak pantat bayi gitu Ini gak bakal jadi kayak proper selimut gitu By the way Karena ini gak terlalu besar gitu Wait tuh ukurannya segini tadaaa tuh next ini adalah duvet cover nanti ini duvetnya bakal aku taruh di kamarnya si Jamie so ya next ini juga duvet cover ini dari Primark cuman dia kayak garis-garis polos gitu tuh lebih ke minimalis Oke ini juga dari Primark aku beli kayak home diffuser gitu dulu cuman aku tuh belum pernah coba yang wanginya ini jadi aku pikir aku beli yang kecil dulu terus nanti aku coba kalau memang wanginya suka ya udah beli lagi kalau enggak ya udah gitu kayaknya aku nggak suka deh ya ini tuh wanginya wangi-wangi permen candy-candy yang sweet banget gitu itu nanti kayak cita ditaruh gini loh tuh next aku beli sikat kamar mandi Margo of course black and white next ini kita ada selimut oh my god this is so cute ini selimutnya kayak ada teksturnya gitu dan ini warnanya putih dan soft banget so waktu aku lihat ini di Primark aku langsung yang oke I'm gonna take it dan ini tuh cuman lima pound aku emang koleksi selimut-selimut dan ini juga dari BNM ini lucu banget Oke so jadi ini tuh kayak peternya petern si rusa nih kalian bisa lihat nggak ini bisa buat di kamar Jamie kayak untuk dia apa berpeluk-pelukan bersama selimut so ya itu dia tadi selimut ini lilinnya well first thing first aku kalau beli lilin pasti ngeliat dari packagingnya dulu tuh kelihatan nggak packagingnya oh sorry packagingnya kayak gini dan ini wanginya ini tuh wanginya kayak jeruk nipis ini tuh cocok banget untuk di dapur Oke next masih candle ini aku belinya di TK Max juga ini dari pack Nips ini lebih terkenal sih di UK daripada yang tadi dan ini baunya Amber and Outwood I'm dying Oke next tuh jadi ini tuh kayak pajangan untuk di dinding kayak ceritanya Universal Studios nice cut ya so aku mau tarin nanti di dinding dan ini kemarin aku belinya dua size next ini ada nggak tahu ada apa wait susah ya susah Oh oke so ini adalah tempat makannya si Jamie bukan tempat makan sih kayak piring gelas jadi kemarin aku lihat di Shane kok lucu Oke Wow warnanya beda dari yang aku lihat ya gambarnya Mickey Mouse bukan gambar sih bentuknya Mickey Mouse terus di dalamnya kita dapet tempat makannya jadi kayak untuk snack gitu misalnya dia lagi makan anggur disini makan wortel makan timun kita juga dapet garpu sendok apa namanya sumpit jadi kemarin aku juga beli tiga spray karena kita bakal ngespray oke oke ini yang terakhir yang terakhir kemarin aku di TK Max ngelihat ini ini tuh candle itu gede banget dan berat banget wanginya tuh kayak wangi-wangi eh kalian tahu parfum di KNY yang Apple nggak itu weird banget karena wanginya wangi Apple tapi warnanya tuh abu-abu marble which is perfect for me karena aku suka banget sama wangi-wangi kayak fresh Apple tapi warnanya tuh abu-abu lihat dong guys ini tuh lucu banget yang yang tempatnya si Lilin maksud aku tuh mau aku taruhin kayak gini guys tuh lucu kan ini nanti kalau misalnya aku copot yang si ntar copot dulu plastiknya right nih at guys tuh lucu banget kan jadi kemarin tuh si Debenhams lagi punya banyak banget sale buat gelas-gelasnya gelas-gelas kita tuh Bianes tuh kayak sering banget pecah karena aku clumsy banget orangnya so aku beli kayak gelas-gelas gini sebenernya nih kayak buat drink bourbon gitu sih cuman yaudahlah ya kayak buat minum air putih jadi gelas-gelas kayak gini ini aku beli banyak banget aku beli 20 aku beli 20 banyak banget guys terus kayaknya modelnya ada yang beda juga bentar ya jadi ini tuh kemarin aku ada dua apa namanya dua style gitu dua jenis dan yang ini kayak cuman yang polos panjang tuh kayak gini ini aku juga beli 10 Upsi tuh aku beli 10 kayak gini jadi sebenernya kayak cuman yang polos gitu doang minum Cuman emang kita tuh butuh banget gelas so yah gelas lagi nggak sih kayaknya itu doang deh well so far itu doang karena masih banyak sebenernya kayak barang-barang yang belum nyampe karena aku juga baru-baru pesen so kalo kalian suka konten-konten untuk ngedekor mungkin kalian butuh inspirasi atau kalian emang kepo atau kalian yaudahlah ya pengen liat aja gitu jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk pantengin video aku karena setelah ini kita bakal ada video dekorasi oke guys sampai situ dulu videonya kalo kalian suka videonya jangan lupa give it a thumbs up dan kalo kalian belum subscribe jangan juga lupa untuk subscribe dan aktifin bell notifikasi jadi kalian nggak akan ketinggalan kalo aku upload video baru and yeah I'll see you guys in the next video bye